Halo netizen yang berdiman Kembali lagi dengan saya Jadi ini adalah pre-light Apa itu pre-light? Yaitu nge-set lampu sebelum shooting days Jadi biar lampunya disetting dengan sedemikian rupa Jadi gak ribet Oh iya saya mau kasih tau dulu ini mau bikin video buat rewind Indonesia 2020 Nah saya ini ditemenin sama seorang shooter skren dari Malang Namanya Dion nih lagi nge-shoot di belakang kamera Udah jauh-jauh datang ke Jakarta Thank you Jadi ini jalan nih mau ke studio Toha Tepatnya kita bakal ada Total shooting itu 5 hari Jadi tanggal 6, 7, 8, 9, 10 gitu Satu hari sekarang tanggal 5, 5 Desember itu pre-light Oke nanti kita lihat gimana kondisinya Harusnya sih setnya udah jadi Kita udah mulai pre-light Dan hari ini bakal ada check set Sedikit-sedikit rehearse gitu Yaudah ikutin aja Lagi pre-light seperti yang tadi Dilihat nih sama temen-temen Nah ini saya bareng sama Normen Normen itu sebagai apa dong ceritain dulu dong Edukasi ini terhadap netizen Penata cahaya Jadi di tim kamera itu biasanya ada Di OP ada penata cahaya atau giver gitu Jadi yang membantu menata cahaya secara teknis gitu Biasanya itu kerjanya tek-tokan sama di OP Di OP pengennya gimana Jadi saling memberi tek-tokan lah pengennya gimana Nah ini juga salah satu yang mewujudkan ke pengen di OP gitu Kita lagi set lighting Kebetulan kita lighting topnya menggunakan lighting panggung gitu Kenapa sih sebenernya pake lighting-lighting panggung Lighting panggung lebih gampang buat nyari mood and tune-nya ya Mood and tune-nya buat nyari itu gampang Maksudnya lebih murah sih Lebih murah dan Misalnya kita cukup apa kebutuhannya cukup banyak ya disini ya Bervariasi kaya butuh warna efek RGB Ketika kita pake lampu syuting yang untuk syuting itu Memang bisa RGB gitu kadang Tapi ketika kita butuh efek-efek yang agak rumit Agak sulit juga Ditambah ya harganya lebih mahal Jadi lebih fleksibel lah D-led-nya bisa Mungkin kalo lampunya cuma d-led doang Kita bisa pake lampu syuting yang balon gede-gede Cuma cukup kompleks efek-efek Jadi sebenernya enggak syuting itu enggak selalu harus pake lampu syuting Terus ya betulnya bisa cari opsi lain Penting kita tahu paham gimana cara memodifikasi lampunya Agar menjadi lebih baik gitu Kanya ini chip-nya Bebas Keseluruh Baiklah Apa yang ini Apa yang ini Apa itu Apa yang ini Apa yang ini Apa yang ini Aduh Apa yang ini Apa yang ini Apalagi lanjut lurus sekitar 7 menit ke exit 16 ya sekarang kita baru masuk day pertama kita lagi prep seluruh nih lanjut jadi hari ini mau reset nih kita pakai 2 kamera sama yang satu buat standby biaya udah pindah-pindah yang pertama ini kita pakai Alexa Mini untuk di repot sama di Dolly satu lagi pakai Ronin 2 kita sini dong Ronin 2 ini nanti bakal pakai kamera Amira jadi disini menurut gue kita akan syuting 48 balik lagi sorry jadi kita 48 aja nanti pas close di tangan mereka baru ke 24 gitu loh aku boleh aku boleh apa sen? gak tau aku pergi ini aku ini nih aku belakang pengin serin Sorry aku udah bisa dibuka bisa dibuka bisa bisa ini Halo guys, jadi sekarang hari kedua Jadi semangat, masih banyak yang harus dikerjakan Sekarang lagi nge-set dulu Nanti Aulion bakal bikin stop motion pakai handphone Sedangkan saya bakal nge-set di sini Nerusin yang kemarin Jadi ada cheating karena ada beberapa talent yang gak bisa Tapi yang waktunya sempit jadi harus dipitah Seperti itu, ini hari kedua Yang masih ada 3 hari lagi Semangat Oke guys Ini salah satu alat yang sangat berguna Buat ngerumpi Ini alat ini dari kemarin Daripada dikomunikasikan hal yang penting-penting Lebih banyak dipakai ngomongin wanita Gak bener pokoknya gak bener Bayakin dosa Yang lalu bang, ngomong bang Mantuk Gue gak Ki, gimana Ki? Hari kedua Ki Mantap Apa-apa? Beberapa kata buat hari ini Dan pakai cahe-cae apa aja Kita yang gak pernah berkomitmen Tapi mempunyai momen Tapi mempunyai momen Aksyen Yang ini Ya, kita mau nge-senap dulu deh Oke oke Nah Senap perlu lagu SKJ kira-kira? Berapa mana asal? Perlu, perlu nih Menang Gue aja tapi nyanyi Eh, ini dia Satu Dua Eh, rekam dong BTS Big BTS Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh, delapan, narasena Satu, dua, tiga Sopat Lima, enam, tujuh, delapan Oke Action Oke, stand by Track in Action Maju Rangyo go track in ini juga setengah udah masuk mereka mau medium nanti mereka yang nyelip singin lagu kedua mereka yang lebih dekat yang lebih dekat keempat prosas itu mereka yang maju bloknya boom, 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 boom coba lagi ringan halo netizen yang budiman kembali lagi kita udah ada di day three sekarang sing tarik ship ke mongkong ini akan merepresentasikan Mempresentasikan atau memparodikan Okei yang viral Aku bukan boneka Ya hari ini Ada beberapa scene ya Seperti Okei terus nanti ada Deddy Corguizer juga podcast Sama Among Us Semoga Gak ngutang lagi hari ini Kemarin sempat ngutang day itu Jadi harus ada yang kita lunasi Ngutang itu artinya ya kita sudah habis waktu Tapi masih ada yang harus di shoot Tidak sesuai schedule Tapi semoga semuanya lanjut Kata cantik Blank Lawan kata Tinggi Salah Bego Lain gitu mainan Coba ya Lawan kata baik Buru Lawan kata tinggi Lain Lawan kata pagi Siang Salah Salah Benar Oke Cuman keempat puter Oke Aksion Ampun bang Satu Dua Tiga Empat Aksion Bye 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 Sampai 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 Puternya nanti Mas Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu, dua, tiga cut and action dua, tiga cut and action satu, dua, tiga, empat one, two, one, go eight, tiga, empat one, two, one, go two, one, go one, go two, one, go one, go one, go Terima kasih. 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 Terima kasih.